Nggak keburu nih bikin Kelihatan ya videonya ya Kelihatan Pak Ya Boleh dilanjut lagi aja Pak Ini videonya udah jalan belum? Udah Oh iya ini case tadinya ya Saya ulangi lagi deh Ini ada anak kecil Dan ada bapak-bapak Ya bapak-bapak itu Engineer dan designer Yang mencarikan solusi bagi user Si anak kecilnya ini Oke ya Ada yang mau didiskuskan dulu Terkait videonya kasusnya Lanjut dulu Masalahnya apa ya? Mangga Pak Hus pertanyaan saya Oh tadi siapa yang mau bilang itu? Saya jawab Pak Oh boleh jawab Boleh dileparkan lagi Boleh Pak Oh saya ganti posisi Masalahnya apa ya? Kayaknya sih masalahnya itu Ada di desain Si pagernya yang Nggak memperhatikan itu Aspek Apa ya? Ukuran kepala manusia Kayak desain pager ya Kayak ada yang mau berpendapat lagi? Eh Yang lain Bapak Hus mungkin boleh tolong ditunjuk Aduh susah juga Yang anak elektro deh Erson Rengengang atau Ato Siapa itu yang mau diluan? Sen pakar Erson Salahnya itu ada di Mungkin jenis pager yang begitu Ditaruh di tempat dimana Si anak itu bisa menjangkau Ini pengumpatan lokasi pager ini tuh Pak Iya Iya Oke Biar juga ya Ini fokusnya jadi Posisi pager Kayak pager ya Oke Oke Makasih Erson Atau coba Atau Eng Ini ya Saya Coba Usernya Adalah Anak kecil ini Gitu ya Disini desainernya Si bapak-bapaknya Ini usernya Anak kecil ini Jadi Posisikan Kalian sebagai Usernya Anak kecilnya Oke Enggap ke kalian Atau Eng Boleh Eng dulu deh Ini tuh avatar yang Panggilannya Pak Kalau menurut saya Pak Kalau saya sebagai anak kecilnya Masalah yang saya dapetkan kan saya Kepala saya nyangkut di pager Jadi saya gak bisa keluar Iya Oke Nah itu Kita mencari solusi buat Kepala saya tuh bisa keluar gitu Oke Kalau Jadi kondisi idealnya adalah Kepala saya bisa keluar Kepala Keluar ya Kondisi asistingnya Kondisi asistingnya Kondisi asistingnya Kepalanya nyangkut Kepalanya nyangkut ya Nyangkut Jadi asistingnya kapalanya nyangkut Kondisi idealnya adalah Kepalanya Keluar Oke Terima kasih Ini gak ada benar-benar salah ya Kita lihat ya Solusinya Alternatif solusinya Salah satu alternatif solusinya Mungkin Antara Yang pertama mungkin Bisa Dibongkar si pagernya itu Oke Atau mungkin Dikasih Bongkar pager Minyak Minyak atau apa gitu Biar bisa Apa ya Mengeluarkan kepala itu Gak sakit Kelumas ya Ya pelumas Umum ya Kelumas Aduh susah juga ya Oke Ada lagi yang mau berpendapat? Saya pak Oh ya Siapa tuh? Radit 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 Seneca ya Jadi Kalau menurut saya Itu masalahnya Di desainnya Kurang mempertimbangkan Atropometri kepala Anak Anak-anak kecil Apa tuh Antropometri Ya ini ukuran Tubuh Hanus ya Oke Kalau misalnya Sebagai anak kecil ya Apa masalahnya? Kan itu kita sebagai desainer ya Ini sebagai Anak kecilnya Sebagai anak kecil ya Apa ya jadinya? Kalau sama yang Eng Sepakat gak? Ya Sepakat sih Kalau itu Sepakat ya Oke Eng ini saya boleh hapus ya Iya pak Oke Nanti saya tanya lagi Sekarang Saya coba Reframe Masalahnya Gambarnya Jadi seperti ini Ini Pagernya Yang warna merah Kelihatan ya Ini Kepala orangnya Kepala Kecilnya Ini Badannya Ini tangannya Ya ini kakinya Nah sekarang Eng mau jawab gak Melihat gambar ini? Mau ngasih insight gak? Belum pak Belum ya Disini ada sisi A Disini ada sisi B Oke Eng Menurut pendapat? Belum sih pak Belum Belum ya Rengga Rengga Eh Rengga Tadi siapa Radit Terdit Masalahnya apa nih Dari anak kecil ini Pak Galang mungkin Atau yang lainnya Sok Masalahnya ya pak Iya Masalahnya Jadi saya Ubah gambarnya seperti ini Kemudian define masalah Masalahnya mungkin Sedasar mungkin Posisi kepala Si anak itu harusnya Ada di A Sama badannya Oke Posisi kepalanya Harusnya Berada di A Bisa lebih Bisa lebih mendasar lagi Enggak Apa ya Dan kita gak boleh Kita harus berpikir Konyol Pak Pak gimana Kalau ini Konteksnya Badannya yang nyangkut Jadi kita harus ke B Oke Ada dua ya Itu udah solusi Tapi definisi masalahnya apa Seharusnya Kepalanya gak nyangkut Definisi nyangkut itu apa Gak masuk Pager Seharusnya kepalanya gak bisa Gak bisa lewat Dari A ke B Kalau udah kayak gini Kalau udah kayak gitu Kepalanya salah tempat pak Kepalanya salah tempat Harusnya di A ya Kalau mutiara Apa pandangannya Posisi badannya Tidak normal Kondisi badannya Maksudnya tidak normal Tidak tegak Tidak lurus Jadi kepalanya bengkok Sama aja sih pak Itu gambarnya Itu apa gambarnya Kalau dari kasus ini Tia-Tia Ini Tia tadi yang cari Mendefinisikan masalah Kalau menurut saya Masalahnya itu Badan si anak ini Tidak seutuhnya di A Atau tidak seutuhnya di B Oke Jadi harusnya Harusnya di salah satu sisi aja Oke Betul ya Nah saya mendefinisikan Masalah ini Kepalanya Tidak satu sisi dengan badannya Atau badannya Tidak satu sisi dengan kepalanya Kayak gitu gak Tia? Benar pak Betul Jadi solusinya Ada dua kan? Iya Apa? Solusi pertama Kepalanya dibawa ke A Atau enggak Badannya dibawa ke B Iya Kepalanya Dibawa ke A Bentar-bentar Bocor nih Karena saya masuk Hai You know Nah Kepalanya Pindah ke A Atau badannya Pindah ke B Solve gak Dua-duanya Solve ya Iya pak Iya Konyol gak Badannya yang pindah ke B Enggak pak Enggak Mungkin gak Mungkin Mungkin gitu Kepala sama badan Besaran mana Badannya Badannya dimiringin pak Badannya dimiringin ya Iya Tapi Kalau kita miring Kayaknya lebarnya masih Lebaran badan Daripada kepala Kalau kita Kan kepalanya lebih besar Kan kepalanya gak melewatin pak Jadi gak apa-apa Kalau Kan kalau badannya miring Kepalanya lebih besar dari Lebar badan Iya Oke ya Dan kita juga Harus melihat Bahwa usernya ini adalah Anak kecil ya Tadi Sudah disebutkan Oleh Siapa ya Antropometri Tadi Saya pak Siapa tuh Radit Radit ya Nah jadi memang Definisi masalahnya Sorry Definisi masalahnya Satu Ya Posisi kepalanya Tidak satu sisi Dengan Badannya Gimana Supaya satu posisi Ya digeser kepalanya ke A Atau badannya ke B Jadi ketika kita Mendefinisikan masalah tersebut Kita jadi punya Solusi yang luas Yaitu Jadi salah satu contoh Bagaimana cara Mendefinisikan masalah Sedasar mungkin Sehingga solusinya Jadi terbuka Nah kemudian Kita harus paham User kita ada Anak kecil Yang punya Proporsi kepala Dan badan Itu berbeda Dengan Dewasa Ya Ini ada A Dan B Yang mana Badannya lebih besar Yang A ya Digambar ini Tapi yang mana Anak kecil Yang mana Orang dewasa Yang A Anak kecil Yang B Itu dewasa Karena proporsi Kepala dan badannya Itu Seperti itu Anak kecil ya Kalau orang dewasa Seperti ini Badannya relatif Besar Dibandingkan Kepalanya Kalau anak Kecil Kepalanya Dengan badannya Itu relatif Sama Makanya Kalau kita Ketika kita Lihat anak kecil Itu lucu Gara-gara Proporsi Antara kepala Dan badannya Benar gak Hanifah Yang suka Gambar-gambar Melo Hanifah Iya Iya Kenapa Kok lesu gitu Betul ya Jadi Mainkan Anak kecil Dan orang dewasa Mainkan Proporsinya Nah Sekarang kita Lihat Apa yang Dilakukan oleh Anak kecilnya Yeay Itu Ya Jadi Ya begitulah Jadi bagaimana Mendefinisikan Masalah Secara Basic Sehingga bisa Dapat solusi Out of the box Kemudian Satu sisi juga Kita harus pahami Usernya itu Kondisinya Seperti apa Secara fisik Secara mental Dan sebagainya Sehingga kita Mendapatkan Solusi Kalau Kalau saya Yang Nyangkut Disitu Saya Nggak akan Bisa Temusin Badan Kayaknya Karena Proporsi Kepala Dan Badannya Nggak akan Sesuai Dengan Anak kecil Oke Begitu Pak Galang Sebelum Ya Pak Wildan Mantap Jadi tadi Hasil Case Study Tentang Gimana Caranya Mendefinisikan Masalahnya Dan Mengidentifikasi Masalahnya Terus Ada solusi Juga Yang Apa ya Yang Ternyata Berpikir Konyol itu Tidak sepenuhnya Salah Bisa jadi Dari ide-ide Tersebut Muncul Suatu solusi Yang Paling fit Gitu ya Sama masalahnya Kayak Gitu Dari Teman-teman Ada lagi Yang mau Didiskusin Nggak Sebelum Closing Sepertinya Tidak ada Pak Jadi Boleh langsung Lanjut Ini dulu lah Oh Pendapat Atau insight Saya pengen Tahu dong Soalnya Saya bisa Banyak Belajar Banyak Dari insight Di Absen aja Kali ya Iya Boleh lah Dari bawah Yang tadi Nanya Boleh Dapat Untuk skip Yang belum Berkontribusi Yang KP Yang KP Tadi yang masih Diem-diem Ato Coba Ato Insidenya Kira-kira Apa Ato Next Next dulu lah Ke Feli Feli Gimana Feli Kira-kira Dapat insight Apa dari Sesi sharing Hari ini Tadi yang Tadi yang Orang-orang Gak di tanah tangan Loh Surat KP-nya Parah Bagus Yaudah Reka deh Reka Insidenya Reka Sebenarnya Sebenarnya Yang case Tadi Meskipun Tadi Pak Wilden Udah Gambarin Yang Sisi A Sisi B Saya masih Berpikir Kalau Kepalanya Harus ada Di A Tidak Kepikiran Kalau Badannya Bisa Ada Di B Jadi Benar ya Problem Definition Itu Menentukan Ya Iya Terima kasih Terima kasih Reka Yang Yang Lain Coba Lagi Atau Atau Gimana Atau Halo Nah Mantap Oh Iya Dapat Insight Apa Kira Kira Dari Sesi Sharing Hari Ini Mungkin Ini Apa Ya Kalau Misalnya Solusi Itu Bisa Berbenar Open The Box Tanpa Eh Geluar Dari Apa Yang Kita Pikirin Gitu Ada Lagi Ya Tadi kan Misalnya Harusnya Kalau Secara logika Kepala Bisa Lebih mudah Dipindahkan Maksudnya Ke Posisi A Ternyata Intuisi Kita Bilang Seperti Itu Gitu Ya Lebih mudah Untuk Mindahin Badannya Karena Beranak Kecil Lebih Kecil Kayak gitu Oke 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 Atau Makasih Atau Tadi Siapa Yang Belum Muncul Feli Feli Gimana Gak ada Deng Gilang Oh Ada Deng Beda Yang lain Siapa Ya Ada Kak Kevin Halo Kak Kevin Coba Ke Alfa Atau Muti Siapa Dulu Alfa Gimana Alfa Insight Buat Aku Si Yang Tadi Yang Di Awal Awal Yang Nilai 80 50 30 Jadi Sesuatu Bisa Jadi Bukan Masalah Tergantung Sama Target Jadi Harus Tahu Target Itu Apa Dulu Baru Kita Bisa Menilai Itu Masalah Atau Bukan Jadi Tadi Kalau 30 Dapet A Kenapa Pusing Gitu Ya Dan Bisa Jadi Kalau 30 Dapet C Ngapain Pusing Kalau Misalnya Memang Targetnya C Gak Jari C Gitu Ya Ada Juga Sih Kalau Saya Nanya Ke Mas Mas Kalian Kuliah Ngapain IP Ada Yang Cari Jodoh Enggak Ada Nah Abisnya Cari Jodoh Ini Banyak Ikut Unit Nah Itu Sesuai Antara Solusi Dengan Tujuannya Sama Apa Ini benar Apa Cari Jodoh Juga Ini kuliahnya Enggak 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 Atau Ya Kalau Dapat Alhamdulillah Kalau Enggak Gak Gak Seunit Seunit Enggak Magalang Sama Nafi Pak Seunit Oh Ya Pasti Nafi Juga Kayaknya Nih Modus Modus Ya Silahkan Muti Gimana Muti Muti Insight Apa Yang Didapatkan Muti Ini Sudah Gak Pake Apple iPad Sebenarnya Lebih Tertarik Yang Kestadi Case Tadi Soalnya Bisa Langsung Ngaplikasi Ketiga Hal Yang Tadi Dibahas Apawil Terus Tadi Emang Ternyata Emang Solusi Yang Anak Kecil Buat Ternyata Pindah Ke B Yang Saya Kaget Juga Ternyata Perspektif Saya Bisa Sama Sama Anak Kecil Itu Sama Ya Itu Sip Iya Oke Terima kasih Mut Ini mau Semuanya Pak Atau Dicukupkan Cukupan Aja Waktunya Nanti Recordingnya Juga Kita Potong Berapa Sesi Nanti Oke Yaudah Dicukupin Aja Buat Sesi Berpendapatnya Sekarang Mungkin Ada Closing Dari Pak Wilden Ya Mungkin Terima kasih Atas Sharing Dan Insight Jadi Saya Mendapatkan Feedback Dapat Pembelajaran Juga Beberapa Poin Jadi Balik Lagi Masalah Adalah Jarak Antara Idealita Dan Realita Jadi Ada Target Target Dan Kondisi Asisting Kemudian Tadi Kita Harus Mendefinisikan Masalah Secara Mendasar Tujuannya Adalah Agar Terbuka Banyak Pilihan Pada Saat Melakukan Divergent Thinking Ketiga Adalah Pertimbangkan Pengguna Dan Kondisinya Karena Setiap Pengguna Itu Punya Kondisinya Masing-masing Dan Kita Harus Menggunakan Salah Satunya Prinsip Conting Enci Teori Untuk Menghasilkan Solusi Tepat Guna Bagi Customer Oke Sekian Terima Kasih Buat Yang Sudah Hadir Gitu Ya Kemudian Terima Kasih Juga Bagi Idealab Dan KKS MIPB Karena Sudah Men-support Kegiatan Ini Terima Kasih Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima 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 kasih.